Intro Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menutup kegiatan festival musik jalanan dalam berangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-76 di Museum Benteng Wrederburg, Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Sigit, kegiatan ini mewakili komitmen dari Polri yang terus berumah dalam memperbaiki diri dan memberikan wadah ataupun membangun ruang demokrasi bagi masyarakat yang positif demi menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia Dalam memberikan ruang demokrasi, Sigit menekankan Polri telah membuat beberapa kegiatan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan ekspresinya Sebelum festival musik ini, Korps Bayangkara telah sukses menggelar Lomba Mural dan Orasi Kegiatan Festival Musik Bayangkara 2022 yang bertemakan setapak perubahan pesan cinta untuk Indonesia ini dibagi ke dalam dua subtema yakni suara hati untuk Polri dan persembahan karya jalanan untuk Indonesia Komunitas musisi jalanan hingga kelompok musisi di Fabel diberikan kesempatan untuk menyeluruhkan kritik, saran, dan aspirasinya dalam kegiatan tersebut Meski begitu Sigit menekankan yang paling penting adalah penyampaian ekspresi di ruang demokrasi tersebut tetap selalu mengutamakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Banyak seniman-seniman besar yang baru saja kita melaksanakan kegiatan penganugerahan terhadap 10 peserta finalis terbaik Festival musisi jalanan yang kita selenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 dan tentunya memang ini adalah bagian dari rangkaian yang ada Perlu saya sampaikan bahwa kami, institusi Polri tentunya berusaha untuk terus-menerus memperbaiki diri khususnya dalam membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi Karena kita lihat bahwa banyak seniman-seniman besar yang kemudian juga menyampaikan ekspresi-ekspresinya melalui musik dan musik ini tentunya sesuatu yang sangat dahsyat dan bahkan mungkin ini juga dengan mudah bisa diserap dan juga mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan